Bismillahirrahmanirrahim Sekali lagi step yang pertama Ajak suami ngaji Itu yang pertama Karena memang agak berat Jika nasihat itu berasal dari istri Lagi-lagi ego laki-laki itu Terkadang sulit untuk menerima Tapi kalau diajak duduk di pengajian Ustadznya menasihati Itu insya Allah lebih mudah diterima Itu yang pertama Yang kedua dengan lemah lembut Dan yang ketiga jangan kesannya menggurui Karena kita anggota keluarga Beliau pemimpinnya Bicara dengan pemimpin harus dengan Seni yang tepat Ini penting Ibu-ibu harus tekankan masalah ini Mayoritas istri tidak tahu Bagaimana berbicara dengan suami Saya ingin tanya Pemimpin ibu dalam rumah tangga siapa? Siapa bu? Suami Kalau begitu saya ingin tanya Cara berbicara dengan pemimpin itu bagaimana? Cara Cara menasehati Pemimpin itu dengan bahasa permohonan Bukan diserang di tempat Bukan belak-belakan Bukan langsung nembak dan tunjuk hidung Contoh ya Misalnya Seorang menteri membuat kebijakan Lalu staffnya Melihat kebijakannya ini salah Apalagi kan menteri kan jabatan politik Bisa jadi Dia gak menguasai Tapi staffnya yang jago Staffnya tahu ini kebijakan salah Lalu staffnya ingin mengkoreksi Kira-kira bahasanya bagaimana? Terima kasih Apakah langsung to the point Pak menteri Pak menteri salah Saya lebih pintar dari Pak menteri Apakah demikian? Jawabannya tidak Dia akan pakai bahasa permohonan Pak menteri Mohon dipertimbangkan lagi Saya menguasai bidang ini Dan saya pastikan ini salah Mohon Pak menteri Dipertimbangkan lagi Kan begitu ya Jadi pakai kata-kata permohonan Nah begitu juga istri ke suami Gunakan bahasa Permohonan Bukan langsung Tunjuk hidung Apalagi diceramain suaminya Bibi Duduk sini Umi mau bicara Innalhamdulillah Na'maduhu Wa nasta'idur Wa nasta'firuhu Subhanallah Ya Allah SP3 ini hadirin Kami lisan Sampai jumpa